Hai selamat alkohol, sebagainya sama Ayrin Saya Rosy Di channel Alat Kesehatan ID Hari ini kita mau review apa, Rosy? Mau review Omron JPN 600 Ini adalah tensimeter yang punya Omron Dan ini ada tulisannya Made in Japan Jadi ini asli banget ya? Harus kayak gitu ya Nanti kita bakalan review kira-kira seperti apa sih Ada fiturnya apa aja Terus ini udah ada kemenkesnya atau enggak Tapi jangan lupa buat like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke temen-temen kamu Sebelum ke unitnya, kita bakalan lihat dulu dari packagingnya dia Warnanya gold gitu ya Dan boxnya sih ya standar lah ya Ya kan? Ini gimana nih Rosy? Udah ada kemenkesnya enggak nih? Coba kita lihat di sini ya Manufakturnya oleh Omron Healthcare Co Ltd Jepang Terus diimport dan didistributed oleh PT Omron Healthcare Indonesia Yang ada di Jakarta Yang ada di Jakarta Ini juga ada kemenkesnya ya Kita mau tunjukin ke sahabat Alkes Kemenkesnya di sini Yes Ini importirnya dan juga ini manufakturnya Oke deh Makanya ini mungkin emang ada seriesnya yang Jepang punya kali ya Makanya JPM Jepang Sekarang langsung aja kita unboxing Ini ada kartu garansi Kita tunjukin dulu Ada barcode nya juga Oh kita bisa daftarin garansinya scan di sini Ini kita coba kali ya Hehehe Scan barcode nya Next Ini manufakturnya Oke Seperti standar ya manufakturnya ya Manufakturnya ya Manufakturnya ya Dan ini ada manual booknya Oke bahasanya kita lihat ada bahasa apa aja di sini Ini Bahasa Inggris Itu kayaknya bahasa Inggris ya Soalnya ini ada instruksi manualnya Oh itu yang bahasa Indonesia Oh iya ini bahasa Inggris yang itu bahasa Indonesia berarti Bahasa Inggrisnya lebih tebal ya bun Segini Ini disingkat Jauh banget Salah ini kan untuk beberapa bahasa Ah enggak bahasa Inggris doang Enggak ada bahasa lain Enggak ada Ya udah lah ya Oke Oke Ini pastinya unitnya Terus ada apa yang ini Oh ini ada Podge Ada podge nya Oke deh kalo itu sekarang langsung aja Kita bakalan coba Kita singkirkan dulu si boxnya ini Sekarang langsung aja kita mau cobain Nah sebenernya Itu waktu kita beli udah dapet baterainya 4 ya Cuman karena Irene sama Rosy masih ada baterai bekas pake Yang masih baru bener ya pakenya Jadi kita pake puji kita sendiri Eman kasihan Nah disini Tempat baterainya ya 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 Pasangnya sih Ya standard lah pasang baterai ya kan Oke Kita pasang dulu untuk mindsetnya ke unitnya Dan Irene juga bakalan bawa buku manualnya Untuk membantu kita ya Instruksi Karena nanti ada simbol-simbol yang bisa aja muncul gitu kan Yang menandakan apakah sebenernya Kita udah bener gak pakenya gitu Sebenernya kita dimudahkan ya Sama si Doi ya Harusnya Ya tapi adanya kita itu untuk mempermudah Karena kan kadang ada orang yang males ngebaca Betul Oke Langsung aja kita coba Rosy ya Yang diukur ya Mari kita coba Nah kita lihat disini ada Irregular heartbeatnya Ya juga Dan anyway untuk sahabat Alkes Ini disini kita bisa lihat Dia ada tanda panahnya Yang sejajar sama selangnya gitu ya Dan juga ada tulisan ART Atau arterinya Nah jadi kalau kita Aneh ya Bukan 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 Singkatan yang lain ya Nah jadi Kalau misalnya kita melakukan pengukuran di tangan kiri Untuk tanda panahnya ini pas di tengah-tengahnya Dan arterinya juga akan mengikuti ya Pas untuk di jari Sekitar jari manisnya sini Nah cuman kalau kita Plinking ya maksud Irene ya Sekitaran dari situ Nah tapi kalau kita Melakukan pengetesannya atau pengeceknya di tangan kanan Nah kita akan melihat si arterinya ini Sejajarnya di tangan Sorry di kelingking di sebelah kanannya Jadi nanti otomatis selang Atau tanda panahnya itu agak ke samping Iya Dan juga kita melakukan pemasangannya adalah sekitar 1-2 cm Di atas siku Nah ini harus diperhatikan ya Karena memang kadang orang yang awam gak ngerti gitu Yaudah langsung pasang aja gitu Iya Nah tapi Kalau di ombrot ini tulisannya Dia tuh bisa membantu kita Kalau misalnya kita salah pasang Bakal ada tanda-tanda tertentu Nanti kita akan coba Apakah tandanya itu keluar ya Jadi nanti kita bakalan sengaja salah-salahin ya Ini kita coba dulu apakah akan benar Irene pasangnya Ini kurang seret dikit ya Oke Ini yang benar atau gak Irene? Ini Irene akan coba yang benar Semoga benar Sekarang bukan lulusan keperawatan juga ya Bu Ini arterinya disini Kurang lebih Yang tengahnya 1-2 cm juga Oke terus tangannya kita juga gak boleh menggantung Jadi kayak harus relax gitu Oke Oke Langsung aja sekarang kita coba Nah Kalau muncur lampunya disini ada oke Itu tandanya berarti kita masang pansetnya udah bener nih sahabat Alkes Dan untuk si bol hatinya disini tadi sempat berkedip ya Nah ini dia berkedip Itu wajar aja Karena dia bakalan tetap berkedip selama melakukan pengukuran gitu Kita akan lihat hasil seperti apa Dan juga disarankan ketika melakukan pengukuran seperti biasa Jangan bergerak Jangan ngomong gitu Oke Ini sudah keluar hasilnya 9465 Untuk pulsanya adalah 67 Nah disini kita bisa lihat ya Untuk indikatornya dia apakah rendah Atau cukupan atau tinggi gitu Nah disini Rosie Harusnya sih masa kategori yang normal Masih normal Masih normal ya Nah kalau kita lihat di manual booknya Irene sama Rosie baca Seharusnya dia juga bisa baca untuk irregular heartbeat ya Dimana di Rosie itu kan ada Ya kan seperti itu Harusnya ya Harusnya Cuman gak tau kenapa ini tidak terbaca disini Ya mungkin kurang sensitif kan ini Mungkin Alatnya ya Maksudnya sensitifan hati kita ya Iya mungkin Nah disini sebenarnya ada kayak gambar hati tumpuk-tumpuk gitu Itu yang bisa keluar kalau dia mendeteksi Deteksi jantung yang tidak normal Oke Nah sekarang kita akan coba Pasang mindsetnya ini Ya gak bener ya Ya gak bener Jadi Irene akan melonggarkan mindsetnya ini Oke kita longgarkan sedikit Misalnya gak bener ya kita pasangnya ya Kita akan coba lagi Ini Irene coba untuk pasangnya Dilonggarkan sedikit Apakah dia membaca Kalau ini gak bener nih kira-kira Atau memang harus yang ekstrim Itu baru bisa terbaca Kalau itu gak bener Nah ini dia Disini gak nyala oke-nya Dan muncul kayak apa ya Gambar mindset lingkaran gitu Ada panahnya Itu tandanya adalah Kita pasang mindsetnya salah Kalau udah muncul kayak gini Ya udah diulangin aja gitu Cuman gak apa-apa kita Bakalan tetap meneruskan Karena nanti Irene juga menunjukkan Untuk memori Jadi di Omron ini bisa Menyimpan memori Dan juga Kita bisa delete ya Kalau misalnya memorinya tuh udah penuh gitu Oke Ini ya hasilnya Masih tetep bisa terbaca ya Walaupun Maksetnya ini ada tandanya Yes Bahwa tidak Cuman tidak tepat ya Cuman kalau misalnya Emang udah gak tepat Ya gimana ya Pastikan untuk pembacaannya Takutnya Kurang tepat juga Kurang valid Nah sekarang kita akan coba lagi Dengan pemasangan mindset yang bener Tapi Kita sambil gerak-gerak Kira-kira seperti apa A few moments later Jangan seret sedikit ya Jangan seret Sakit ntar Oke sudah Ketaku seretan Seretan sedikit Ya udah lah gak apa-apa Oke Kita coba ya Oke Nah Kita akan lihat dulu ini bener atau enggak Terus Rosie nanti bakalan agak Gerak-gerak sedikit Oke udah bener Sekarang Rosie boleh sambil ngomong Sambil gerak-gerak sedikit Kita akan lihat Nanti hasilnya seperti apa Duduknya Misalnya ya waktu pengukuran Terus tiba-tiba Aduh gatal gitu kan Jadinya gerak Tapi ini bisa dilihat disini Irene sudah kayak 1-1-1-4 turun ya Atau enggak mungkin ketika Pengelakukan pengukuran Enggak sengaja Mungkin orangnya cerewet Kayak Irene ya waktu pengukuran Terus malah ngecek Sama petugasnya Gitu kan Nah ini dia bisa mematuh Tuh Iregulernya Heartbeat nya malah muncul disini Iya Dan juga tinggi ya Oke 163 08 08 08 Nah ini disini Di buku manualnya juga ada Keterangannya ya Kalau tanda ini Yang hati menumpuk-numpuk Yang ada Irene bilang Itu tandanya Penyebabnya bisa muncul itu Terdeteksi detek jantung yang tidak beraturan Atau denutnya lemah Kayak gitu deh Nah Jadi kita bisa Solusinya dengan Ngelepasin mindset Nunggu selama sekitar 2-3 menit Terus kita bisa melakuin Ulang ya untuk pengukurannya Cuma sebenarnya aku agak Bingungnya seharusnya Ini muncul kalau misalnya Emang orang itu punya masalah kan ya Sama Ideal Heartbeat nya Cuma disini ketika Rosie ngomong Langsung keluar ya Langsung keluar Cuma kita mau coba sekali lagi Tapi yang lebih ekstrim ya Rosie Branya ya Coba ya Oke Kali ini yang coba yang lebih ekstrim gitu Rosie Tapi kurang ya Yang dilemes soalnya Belum makan Belum makan Gojeknya masih nunggu ya Bun Iya Kita akan lihat kira-kira seperti apa Karena Di Omron ini Di buku manualnya Irene juga baca Ada simbol yang di sebelahnya hati Jadi itu simbolnya kayak gini nih Orang Ya kan Kayak orang Terus ada tanda Apa ya Kayak seret-seret gitu Ini tulisannya error Ntar Irene lanjutin yang ini dulu ya Oke Kayak simbolnya orang Nah harusnya itu muncul ketika kita bergerak selama pengukuran Gitu deh Cuma ternyata disini munculnya adalah E2 E2 Yang artinya E2 itu juga bergerak selama pengukuran dan mansa tidak bisa berinflasi dengan baik Gitu deh Jadi di manual bukenya emang dia ada petunjuk-petunjuknya ya E1 sampai E5 dan juga ada ER Alias error alatnya gitu deh Yes Oke deh Kita lepas dulu Sekedar informasi aja untuk sahabat Alkes Kalau misalnya muncul E1 Itu tandanya selang udaranya itu terputus Bisa juga mansetnya itu tidak terpasang dengan baik Jadi udaranya bocor dari dalam manset itu bisa Oh ya Terus kalau misalnya E2 Itu tandanya adalah bergerak sama pengukuran ya Seperti yang tadi Dan juga manset tidak bisa berinflasi dengan baik Nah kalau E3 itu tandanya adalah Mansetnya mengembang sampai lebih dari 299 mmHg saat melakukan pengukuran manual Yes Kalau E4 artinya Bergerak selama pengukuran Nah Jadi sebenarnya E2 sama E4 hampir sama ya Hampir sama cuman kalau di E2 ada keterangan tambahan yaitu mansetnya tidak bisa berinflasi dengan baik Oke Sedangkan untuk E5 artinya lengan pakaian itu mengganggu pengukuran Mungkin bahannya terlalu tebal Kayak gitu ya salah satunya atau mungkin dia kayak Apa ya Ter... Terlipat Terlipat gitu ya Itu juga bisa Kalau ER ya itu tandanya error Nah terus dia juga ada indikator baterainya disini Plus kita bisa atur untuk tanggal tahun dan juga waktunya Caranya adalah kita tekan disini Nah ini adalah pengaturan untuk tahun Kalau 2015 disini kita ganti ya Ke tahun 2021 Ya bener ya sekarang Betul Tiba-tiba lupa tahun berapa Iya Oke Terus disini adalah untuk bulannya Sekarang bulan 10 Oke Tanggalnya adalah tanggal 7 Udah bener Jamnya sekarang jam Ya kurang lebih aja lah ya Jam 12 15 Lewat 15 Misalnya ya 12-15 AM Eh buuh Subuh sekali Kita melakukan pengukuran Nah kalau udah Kita akan melihat nanti disini Kalau kita melakukan pengukuran dia akan muncul tanggalnya disini Nah itu sesuai ya Maka kita udah melakukan pengukuran Oke Kalau udah sekarang kita akan melihat gimana sih cara melakukan Atau kita melihat memori yang udah kita tes Itu ada di sebelah sini Niatnya memori 1 Nah Yang gambar seperti note ini ya Yes Ini ya tadi kan kita udah sempet tuh muncul disini Buat nextnya Kita lihat tegas 3 nya Ini yang kedua Nah ini yang waktu salah tadi ya Nah ini Kalau misalnya kita bener Ada oke nya disini berarti bener Oke bener juga Nah ini yang salah Oke Gitu Nah kalau misalnya untuk menghapus Untuk menghapus Bentar Aileen baca contekan dulu ya Tadi udah belajar sebelum ujian Sebenarnya Jadi Untuk menghapusnya adalah Kita akan Ehm Tekan ini dulu Sampai Simbolnya sudah muncul Oke kita matikan dulu maksud Aileen Terus kita akan tekan ini Terus kita akan Kalau udah muncul gini Kita tekan Kayak notes nya itu Memory sama start and stop nya bersamaan Dalam waktu lebih dari 3 detik Oke Nah sampai munculnya kayak gini garis Artinya memorinya sudah Terhapus Coba ya kita ceki ceki ya Kita pencet lagi memorinya tuh Udah gak ada Kosong Gitu deh caranya Yes itu tadi Aileen sama Rossi udah cobain Lansimeternya Omron yang tipe JPN 600 Menurut Rossi gimana nih buat si Doi nih Oke kalau misalnya untuk unitnya sendiri Dia standart ya Ya emang banyak yang pakai juga Iya sih Gimana-mana ya kayaknya ya bun Terus 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 untuk Aku kurang suka untuk pouch nya Kalau misalnya disimpan Itu kalau misalnya jatuh Dia itu kurang kokoh gitu loh Oke Jadi terlalu lemas Jadi kalau misalnya jatuh Ya unitnya akan Kurang terlindungi gitu Ya 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 Secara sama ini nya juga Mindset nya juga Tipis Oke Kalau menurut Aileen pribadi Sebenarnya untuk si Omron JPN 600 ini Dia sangat memudahkan sih Kayak ada simbol-simbolnya gitu kan Dan kita juga bisa Baca juga di manual book nya Apa sih artis simbolnya itu gitu kan Jadi kalau misalnya masanya salah dan segala macem Bisa terbantu ya kan Tapi sama seperti Rosie untuk pouch nya tuh kayak Tipis gitu loh Bahannya lemas banget ya kan Kayak Yaudah gitu Cuman yaudahlah Jadi harus hati-hati ya bener patah Harus hati-hati bener Cuman dia kan dapet baterai Jadi ya mungkin Biayanya Biayanya membuat ini Ditaruh di baterai kali ya Oh gitu ya Gak tau sih Gak tau Gak tau sih Terus abis itu untuk Monset nya bener kayak taro Rosie Dia itu lemes gitu Bahannya tipis Ya terlalu tipis Pakein ke Rosie waktu kita masih coba-coba ya Itu kadang-kadang copot-copot dari sininya Iya Mungkin kalau lebih panjangan dikit Lebih bagus sekali ya Lebih enak Iya Cuman emang kalau Kita cari produk ombraan ini Emang gimana-mana ya Kalau misalnya kayak di Mola Ada Guardian Watson Kayak gitu-gitu Mereka jual Iya kan Dan ini Kita beli dengan harga Masih ada tag nya disini Rp 925.000 Gitu deh Tapi anyway Ini kita mau sponsor ya Kita mau bener-bener honest review Kayak gitu Yang namanya omron Itu emang udah dimana-mana Makanya kita kiput Kita cobain deh Termasuk Rosie sendiri juga pake omron Kan di rumah Tipe yang ini bukan? Lupa ya Lupa ya Udah lama gak pake Sehat-sehat berarti Anyway Sobat Telkes Thank you for watching Gimana menurut kamu Gimana menurut kamu si omron JPN 600 ini? Tepuk 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 Terima kasih sudah menonton!